Halo Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Andreas gaming teman-teman Oke kita langsung record lagi dan disini kita aduh review game baru lagi cuy truk oleng simulator Indonesia dan ya sesuai namanya ini tuh game Indonesia jadi disini pakai Mitsubishi Hikuso ya hidup Mitsubishi Hikuso ini Mitsubishi Kenter sih kayaknya kecil-kecil gini dia solusinya di tiga pilihan olengkan option atau exit nah botol yang mau olengkan olengkan aja juga olengkan itu bahas Indonesia ya untuk ngelayap atau main gitu tapi ini kan karena game untuk dia buat agak keren gitu jadi olengkan disini gua pilih option ada tiga pilihan grafik low Aduh kalau dari layar barisnya kelihatannya low medium high gue pilih yang high C Oke langsung aja kita olengkan tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu ya Tuhan karena kita bakal oleng kalau belum subscribe kita nggak bakal oleng juga Oke kita udah pencet dan ini loading mungkin ya datang begini aja loadingnya tapi nggak ada tanda-tanda eh ini loadingnya kenapa begini ya Oh shit kok keren gitu oh my god keren banget cuy oke gua penasaran men oh my god keren parah cuy Aduh gue mau coba apa dulu nih kenapa oke teman-teman kita udah main lagi gitu nah ini wih ini ukurannya sangat kecil main kalian jangan takut untuk HP HP kentang men dan ini asli nggak ada ngelag-ngelagnya sama sekali ini mungkin kalau agak patah-patah pun karena di PC gua cuy karena gua mainnya dari PC gua mainin ke dari handphone tapi gua convert gua mirroring ke PC cuy semoga aja nggak patah-patah seperti game gameplay gua busit yang biasanya kalian komen bang kok patah-patah segala macem ya kan Aduh gue disitu cuma bisa udah diam aja sih cuy ini memang agak-agak berat juga sih agak ngelag gitu disini kita aduh rem dulu cuy ganti kamera dulu ya Oke ini kamera free ya oke teman-teman ini kamera freenya kita disuruh ambil bug cuy kita ambil aja bug ini semoga aja bisa cuy waduh sebentar sebentar juga boleh ngeliat suatu oh ini kita apply atau remove lah kita ambil tapi kita bukan ngambil yang itu ternyata ya disini ada markas kita coy nih markas cabe nih cabe kita nih nyangkut dong kampret banget nih baru main dan nyangkut gitu ada terpaksa harus di reload gitu ya kalian jangan terlalu rapet nanti kalau ngambilnya ya kan dashboardnya kok putih gitu ya karena kalau terlalu rapet dia langsung nyangkut tapi masih bisa di reload dan free coba oke untuk lampu-lampunya udah bisa pada udah pada bisa ini apa belum ya tunggu-tunggu ini kenapa enaknya gamenya nggak ngelag gitu tapi mirip es bus ya es truk gitu traffic ada overall nggak terlalu mirip sini ini nggak nyuri besi nih buat sendiri sih gue yakin soalnya beda tapi gua suka banget tapi kameranya ringan banget kameranya dari trafficnya sendiri ini bervariasi tapi gua kayak pernah ngeliat gitu mapnya besar ya oke mantep coy ini map desaankah atau apa ini ngutupin banget Oh bisa hilangin ternyata sumpah ini gua kayak pernah ngeliat trafficnya coy ada kamera sinematik dong Oh my god tapi sinematik yang ala-ala gitu di masian ini trafficnya gua kayak kayak pernah lihat coy aku enggak tahu ini gua takut salah ngomong kayak pernah lihat di game Indonesia juga di game sebelah Oke gua enggak tahu juga takut salah ngomong aja nanti jadinya jadi plagiarisme atau apa gitu layan tapi dashboardnya Kenapa kayak bawa mobil pribadi ya panjang banget itu dashboard depannya kayak nggak bawa truk gitu kayak pribadi cuy oke cuy dari pohon-pohonnya juga gua kayak pernah lihat gitu mungkin kalau pohon bisa lah ya kan wajar kalau kemiripan kemiripan gitu tapi kalau dari traffic dari warna-warna mobilnya warna hijau dan putih gitu dari si truk-truknya ini cuy nah ini gua gua bukannya ngomongin asal ngomong dan ini traffic-traffic mobilnya juga mirip cuy sama game S-Boost cuy kalian percaya enggak game S-Boost waktu itu gua lupa versi berapa saat pertama kali bisa salip-salipan itu cuy yang smart traffic itu mirip banget trafficnya sama yang ini gua nggak tahu ini apakah dia buat traffic sendiri atau ngambil dari S-Boost gua nggak tahu cuy semoga aja dia buat sendiri karena bahaya cuy kalau ngambil-ngambil punya orang gitu apalagi tanpa izin kalau izin bolehlah ya kan tuh trafficnya muncul-muncul sendiri Oh my god ternyata udah habis mapnya mapnya lumayan lah lumayan besar oke teman-teman kita coba mundur dulu kemaju ini nggak ngelag ya teman-teman ini ngelag gua mirroring ke PC mungkin mengelag karena itu gua enggak tahu yang jelas ini enggak mengelag dan lampu-lampuannya ada tombol lampu send tapi enggak bisa hidup gitu jadi apa fungsinya gitu apa mungkin di dashboard hidup di dashboard juga masih mati cuy tapi dashboardnya detailnya gua suka banget cuy AC nya masih bagus gitu dengan jarang-jarang truk AC nya masih bagus gitu kalau di daerah gua cuy oke teman-teman kita coba maju perlahan-lahan gitu oke di sini ada oke di sini ada pertigaan kita masuk aja cuy tadi jangan lurus kita tadi kan udah ke situ jadi kita mau explore daerah yang belum kita explore gitu untuk ini namanya truk oleng simulator tapi ini kenapa gamenya nggak bisa oleng ini nggak bisa oleng teman-teman dia suspensionnya keras gue mau coba test tabrakin nggak ada yang pecah coba kita lihat dari luar apakah ada yang penyok gitu aman ya aman nggak ada yang penyok cuy jadi buat kalian yang mau game ini kalian langsung download aja cuy kalian enggak bakal nyesel atau rugi download game ini ukurannya kecil banget dibawah 100 MB kalau nggak salah cuma 40 MB kalian udah bisa dapetin gameplay yang semantap ini Cek karena kaca sepian udah ada ya teman-teman gitu nih kayaknya bisa digerak-gerakin sih nggak bisa ya kayaknya tadi gua lihat bisa gitu nyata enggak Oh my god gue baru sadar ini setirnya kok setir kiri ini aduh traffic udah pas sih di di kanan tapi ini kenapa setir-setir kiri gitu ini apakah game Indonesia abal-abal ini fix ini yang buat kita bukan orang Indonesia aja ada jalan tanah soalnya ke orang Indonesia pasti dia ngutamain ini sih nih kita udah trafficnya udah pas jalan di kiri tapi setir kita kenapa di kiri ini tinggal di road dibalik aja sih cuman nggak nyaman cuy gimana kita mau nyalip-nyalip gitu pantasan kok kayak ada yang beda gitu cuy nih bayangin kalau kita di sebelah kiri di Indonesia ini susahnya minta ampun nyalip ini sini asfalnya udah enggak ada cuy tapi ini masih jalanan ya soalnya di map ini ada tanda-tanda jalan tapi memang asfalnya terputus nih banjir atau apa ini cuma kita lihat Cek kita mundur makni banjir atau apa gitu Oh ini tanah biasa aja enggak banjir enggak banjir Cek tapi dia habis asfalnya memang di di depan ada hijau-hijau itu itu apa ya soalnya bisa ngambil muatan uh tanahnya dong gila ini enggak ada pembedaan yang mana jalan dan yang mana tanah Cek nih jalan yang kita lewati ini jalan tapi memang tertutup oleh lembah gitu ada terguling siap mantap juga ya detailnya ini tempat ngambil kayu cuy oke kita langsung belok kita ngambil kayunya dimana ya disitu udah ada rumah soalnya ini sempit apakah disini kenapa gitu harusnya sempit-sempit bukan sih kayaknya itu sempit banget soalnya cuy coba kita masuk ke dalam-dalamnya cuy coba ya semoganya gua bisa sih masukin ini oke kayunya dike dong pakai tali warna hijau keren juga detailnya ya ngikutnya gimana Oh ini nih apply naik dong sama tali-talinya langsung naik semua selalu nyangkut cuy selalu asal ngambil muatan kalian jangan terlalu rapet tuh ini atapnya selama pendek banget ngapain dibuat kayak gitu kalau ujung-ujungnya nyangkut ya aku enggak tahu apa prinsip dari orang membuatnya ini ya namanya juga masih game baru cuy jadinya Oh masih boleh bolehlah gitu banyak ada beberapa bug gitu ya kan tapi nanti kalau udah update semuanya langsung di benain oke kita udah jalan-jalan cuy mapnya ngebosenin banget namanya game baru cuy yang jelas kita cobain aja dulu semoga aja game ini bisa banyak yang download dan mainin nantinya gua yakin bakalan bisa karena dari segi controllernya udah enak trafficnya udah lumayan tinggal di update mapnya aja udah enggak ngebosenin dan cara gameplaynya lah ini karena es truk buat gameplay ngangkat-ngangkat kayu gini game-game truk sekarang pada ngikutin kayak gini semua ya hadah nggak ada kreatifnya entah ngebuat yang ngangkat apa gitu kek ini ngangkat kayu semuanya gitu ya overall gua tahu sih ngebuat game itu susah tapi ya teruslah berkarya cuy videonya kita sekirin sampai sini aja jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian ya makasih udah nonton sampai habis sampai jumpa di video berikutnya now you b Terima kasih sudah menonton